Halo semuanya, selamat pagi Hari ini seperti judulnya Aku mau repotting 2 indukan super gede kolokasia di depan aku ini Jadi kolokasia ini super super gede dan waktunya repotting ya Karena potnya udah kekecilan Dan ini adalah kolokasia varigata Gede banget Dan ini adalah kolokasia black coral yang super jumbo banget guys Temen temen sumpah ini gede banget Pernah aku foto juga di instagram Dan dia juga waktunya ganti pot ya guys Nah ini 2 kolokasia super jumbo yang bakalan aku repotting Dan potnya udah siap Potnya gede gede ini ukuran 35 dan 30 Media tanam juga udah siap Maka aku mau repotting 2 tanaman ini Tapi sebelum kita mulai temen temen bantu aku untuk subscribe dulu ya Biar aku semakin semangat untuk update videonya So langsung aja kita repotting yuk Nah guys ini tanamannya Mohon maaf ya kalau backlight Jadi aku gak muncul aja di layar Biar yang jadi bintang utamanya si tanaman-tanaman ini ya Jadi kedua tanaman ini guys Ini udah gede banget Dan perawatannya juga menurut aku biasa aja Jadi ini cuma aku kasih pupuk biasa dan juga media tanamnya itu selalu aku kasih air ya Dan penempatannya juga oke full sun jadinya ya segede gaban kayak gini Sebetulnya kalau kolokasinya itu udah PW ya sama media tanam dan juga penempatannya Dia itu bakalan tumbuhnya itu cepet banget Kayak tiap minggu itu dia bisa keluar daun baru dan bisa langsung gede seperti itu Jadi buat temen-temen yang tanya mas gimana sih caranya biar kolokasinya itu gede-gede kayak gini gitu kan Sebetulnya kunci utamanya adalah media tanam dan juga penempatan gitu loh Kalau media tanamnya itu cocok Insyaallah ya dia bakalan gede seperti itu Nah untuk potnya tadi udah aku tunjukin dan sekarang aku tunjukin lagi Ini potnya aku pake pot hitam yang bagus ya Dan ini itu ukurannya atau diameternya adalah 30 dan 35 Tapi karena aku pake yang 35 Maka ini aku bakalan pake ini Ini untuk yang black coral Jadi ini gede banget ya temen-temen Lubangnya juga udah oke juga Dan temen-temen kalau merasa bingung juga cari pot gede dimana Sebetulnya udah aku kasih linknya ya di bawah Temen-temen tinggal klik aja yang perlengkapan tanaman hias Itu di bawah udah aku tambahkan link gitu Untuk temen-temen yang mau samaan atau mau cari pot yang ukuran 35 harganya murah Ini harganya kayak masih di bawah 15 ribu gitu Dan kualitasnya itu bagus banget Oke dan ini aku mau pake Untuk nge-repotting si jumbo ini Untuk media tanamnya seperti biasa Simple banget Aku pake campuran tanah gembur Sekam bakar, kohe kambing Dan juga ada sekam fermentasi Nah ini tanahnya Gak keliatan ya Sorry Nanti aja deh aku campur-campur Nah temen-temen aku mau share racikan media tanamnya Barangkali temen-temen penasaran dan juga mau belajar bareng Sebetulnya kalau untuk resep ataupun racikan Ini tuh kayak beda-beda banget ya tiap orang gitu Jadi temen-temen mau ikutin silahkan Mau kreasi sendiri juga silahkan Nah ini adalah media tanam yang udah aku campur sebetulnya Yaitu isinya ada tanah gembur Kemudian ada kohe kambing Ada sekam fermentasi Dan juga ada sekam bakar Seperti itu Nah perbandingannya Dua satu 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 Jadi intinya itu tanah gemburnya yang paling banyak ya temen-temen Karena kalau kasihnya itu Base-nya harusnya dia tuh suka banget sama tanah Jadi kalau emang tanahnya lebih banyak dan emang tanahnya itu bagus Kayak tanah sawah gitu lumpur juga boleh Insya Allah dia tuh bakalan lebih betah gitu ya Nah ini Nah ini aku mau tambahin lagi karena jelas kurang ya untuk dua pot Jadi ini aku mau tambahin lagi sama tanah gembur biasa Ini tanah gembur ya temen-temen Bisa dilihat tanah gembur biasa gitu Yang kalian bisa ambil di kebun Di belakang rumah gitu loh Pokoknya tanahnya itu bener-bener tanah ya Jangan ada campuran kayak semen gitu loh Biasanya kan kalau temen-temen tinggal di perkotaan kan ada lahan Tapi dia tuh bekas bangunan ya Nah tanahnya itu masih ada semen-semennya Batu batanya Nah itu jangan dipakai ya temen-temen Pakai yang bener-bener masih pure tanah Oke Ini aku campurin tanah dulu Ini aku juga gak ada perbandingan sih sebetulnya Pokoknya pake filling aja Ntar ini tanahnya Aku tambahin lagi karena pasti kurang Nah yang ada di gelangsing atau wadah oran ini Atau kuning ini temen-temen Ini tuh media tanam instan ya Isinya itu sakabakar, kohe kambing Dan juga ada campuran kayak sekam mentah juga gitu Nah aku beli ini tuh di deket rumah ya Buat campuran Harganya 15 ribu gitu Satu saknya Dan aku juga pake ini biar lebih enak gitu Nah ini kalau kurang jelas Warnanya itu lebih ke hitam gini Karena kebanyakan campuran ini ya Campuran kohe kambing dan juga sekam bakar Seperti itu Nah ini aku juga pake ini Ini aku taburkan dulu Kenapa pake campuran seperti ini Ya menurut aku Media tanam campur seperti ini kan bagus ya Untuk Kelangsungan kolokasia gitu Kalau pake tanah full Aku takutnya tuh kayak gak ada vitaminnya gitu loh guys Makanya aku campur-campur sama media tanam seperti ini Terus ini juga aku mau tambahin Kayak andam kaliandera gitu Andam kaliandera itu apa? Andam kaliandera itu kayak Akar-akaran ranting-rantingan gitu Ya organik Bahannya dia tuh kayak daun-daunan gitu loh guys Ini juga udah aku tambahkan di link di bawah ya Harganya murah kok Ada yang 5 ribu gitu per 500 gram Ada yang 2 ribuan, 3 ribuan Tergantung lah saiznya Nah ini ya Dia tuh kayak Kayak cacahan kecil-kecil lapuk gitu loh Kayak akar batang daun lapuk gitu Nah ini kan organik banget ya Bagus untuk kayak pupuk alami gitu Nah ini aku buat bahan campuran Kayak gini Ini aku mix dulu Biar bagus ya teman-teman Namain lagi Nah udah deh siap Ini media tanamnya Boleh ditambahin kokopit Suka bakar terserah lah Kalau kalian ada sisa-sisa di rumah itu dicampur-campur aja Nah ini tinggal kita langsung taruh ke media tanamnya D air Chikata 5 7 Jidah 3 2 3 selamat menikmati 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 selamat menikmati